Halo guys, selamat sore. Kita lagi ada di kantor kelompok Stasia Hijau. Bagaimana aktivitas sore hari? Kita lihat. Halo Bang Pati, lagi ngapain Bang? Selamat sore. Ini lagi nyiram-nyiram tanaman. Ada pembibitan untuk dibawa ke Tanjung Burung. Yaitu pembibitan salah satunya pupuk. Ini tanah mahas Tanjung Burung. Kita coba-coba dibikin, karena pembibitannya dia antik, yaitu dengan spek akar. Perawatan lainnya ada ya? Pupuk segala macam? Ada pembuatan pupuk ya, kak. Di ruangan komposter. Oke, itu nanti jadi PR, Bang, ya? Yuk, lanjut. Makasih, Bang. Halo, Bang Sis. Hai. Lagi ngapain, Bang? Ini baru datang nih, pelang nama. Wow, makin jaya ya. Makin jaya kelompok Stasia Hijau. Benar-benar meratin lingkungan, Bang, ya? Siap. Kita lihat lagi aktivitas kawan-kawan aktivis KSA. Waduh, lagi pada diskusi. Halo, Bang Juki. Halo. Lagi pada ngapain nih? Ini logo nih. Logo? Iya. Oh. Kita udah masuk, ya? Nggak. Ini lagi bersiapan restorasi manros di Banten. Banten. Di Banten, Bang, di Banten, Bang. Di Banten, Bang. Di Banten, Bang. Wow, serius banget nih, Bang, ya? Ya, kita mau berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan pasca tsunami di Banten. Wow, mantap. Jadi teman-teman KSA ini lagi bersinergi dengan kampus PUNMA. PUNMA. Salah satu kampus PUNMA di Banten. Tahu, luar. Mencoba ingin merevitalisasi kawasan yang terdampak dibat tsunami kemarin. Oke. Jadi, Bang, menanam barang-barang mereka. Siap, mantap. Ini lagi mendiskusikan bagaimana saat ini. Oke, siap. Sukses, Bang, ya? Siap, terima kasih. Oke, kita lihat aktivitas ketua nih. Wah, lagi ngapain? Bang Bela, ini ruang ketua nih. Ya. Lagi ngapain, Bang? Ini lagi evaluasi program-program yang lagi kita berjalan untuk konservasinya di beberapa tempat. Apa aja yang sudah kita bikin, apa aja yang dilakukan, dan apa yang belum, pendimeternya apa. Dan untuk menentukan action plan-nya untuk selanjutnya di Banten. Oke, mantap, Bang. Sukses terus buat KSA, Bang. Siap. Lanjut lagi. Wah, ini Bang Sis paling mantep. Ini justru di sore hari ini malah banyak kegiatan ya. Ini lagi ngapain pelampung KSA semua nih? Ini lagi ngitung-ngitung ini inventaris dari KSA. Ini salah satu pelampung yang biasa kita gunakan buat aktivitas di air. Wis, mantap, aman. Safety first, Bang, ya. Safety first. Ini ada kumpulan buku-buku. Ngapain nih, Bang? Ini buku-buku yang akan kita donasikan di KBM. Kelompok belajar di Tanimurung. Wis, mantap sekali, Bang. Sukses terus, Bang, ya. Sukses. Siap. Kita lihat lagi aktivitas yang lain. Nah, ini per yang kita tadi nih, pemupukan di sini. Komposter. Oh, mantap. Daun-daun, kulit rambutan, bau-buahan. Kita buang sini. Oke. Nah, ini yang udah agak lama. Yang udah jadi. Dan ada lagi komposter kita yang lain di sebelah. Siap. Oke, Bang. Lihat, Bang? Ya. Oke, yuk. Mari, mari. Sampah. Oke. Ini. Mantap. Ini pemilahannya, plastik. Wow, mantap. Ini kita biasa gunakan buat menyemai. Oh, menyemai. Kalau mangrove, penyemayannya di sini. Oke, siap. Mantap. Kemudian ada komposter secara gampang. Jadi, kita kumpulin. Mantap. Dari mana-mana. Belum yang jadi. Terus, mantap. Ini nanti kalau udah jadi, gimana nih, Bang? Nah, ini kita buat penanaman juga. Hmm. Oke. Penyemayan. Oke. Semacam dan emanan. Hmm. Ini daun dan emanan. Oke, siap. Pesan buat penduduk bumi, Bang? Apa, Bang? Dari KSHM? Hmm. Jangan dijadikan sampah. Walaupun dia hanya sekedar daun yang jatuh. Biarkan dia bermanfaat untuk bumi. Dan jangan biarkan sampah menjadi masalah di bumi. Yaitu dengan cara menggunakan kembali plastik-plastik yang ada di alam. Wis, mantap. Terima kasih, Bang Pati. Sama-sama. Sukses. Oke, Sya. Ya, kita udah ngeliat aktivitas kelompok stasia hijau di sini. Yang jelas mereka semua memperhatikan lingkungan untuk kemajuan kemaslahan bersama. Demi bumi yang lebih lestari. Ayo terus ulang kompustasia hijau. Terima kasih.